Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini direncanakan kembali memanggil nama-nama calon menteri dan wakil menteri di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan nama calon pengisi Kabinet Prabowo Gibran menurut rencana dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Di kediaman Prabowo di Kertanegara tidak tampak persiapan yang berarti jelang pemanggilan. Prabowo bilang masih ada sejumlah pihak yang akan ia panggil hari ini, baik yang mengisi posisi menteri maupun wakil menteri. Hal ini ia lakukan sebab kemarin beberapa calon yang akan mengisi kabinetnya masih berada di luar kota. Kita pantau bagaimana perkembangan terkini di kediaman Prabowo Subianto jelang pemanggilan kembali para calon menteri dan wakil menteri. Sudah ada Jonas Kompas TV Renata Panggalo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Renata hari ini Prabowo Subianto, Presiden terpilih akan kembali memanggil sejumlah nama kandidat calon menteri. Semalam ada 49 nama, lalu seperti apa informasinya untuk hari ini siapa saja nama-nama yang akan dipanggil? Ya Juno dan juga saudara pada hari ini benar Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah calon menteri dan calon wakil menteri yang akan mengisi kabinetnya. Namun sampai sekarang tentu kami masih menunggu karena kalau kabarnya pada pukul 2 nanti baru pertemuan itu akan dilakukan. Kalau kita melihat kemudian alasan dari mengapa kemudian Prabowo Subianto melanjutkannya pada hari ini karena memang masih ada beberapa nama-nama yang akan mengisi kabinetnya. Masih ada di luar kota pada hari Selasa kemarin sehingga Senin kemarin maksud kami. Jadi memang masih ada beberapa nama lagi yang akan mengisi calon menteri dan calon wakil menteri yang akan bertemu di Kertanegara bersama dengan Prabowo Subianto. Kemudian juga Juno dan juga saudara kalau kita melihat keterangan dari Prabowo Subianto kemarin memang untuk pembahasan diskusi mengenai siapa saja yang kemudian akan mengisi posisi menteri dan wakil menteri ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Namun pada hari ini dan kemarin merupakan bentuk konfirmasi dari Prabowo Subianto kepada calon-calon yang sudah dipilih untuk kemudian menanyakan kembali kesanggupannya, kesediaannya untuk mengisi posisi-posisi yang sudah ditawarkan kepada orang-orang tersebut. Kalau kita lihat juga kemarin ada sebanyak 49 orang yang kemudian bertemu dengan Prabowo Subianto yang nantinya rencananya akan mengisi posisi calon menteri dan calon wakil menteri di kabinetnya. Dari 49 orang ini tentu berasal dari beberapa kalangan yang berbeda tentunya misalnya ada yang dari profesional kemudian juga ada politisi bahkan ada 14 menteri atau pembantu Presiden Joko Widodo yang turut diundang untuk kemudian datang bertemu dengan Prabowo Subianto untuk mengkonfirmasi bersedia atau tidak menjadi calon menjadi menteri atau wakil menteri pada periode 2024-2029. Nama-namanya kemarin kalau yang kita lihat untuk dari profesional misalnya ada Widianti Putri Wardana kemudian untuk 14 menteri yang sudah membantu Presiden Jokowi pada periode ini juga turut terlihat kemarin beberapa diantaranya ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemarin pada saat bertemu dengan wartawan Menteri Keuangan Sri Mulyani nampaknya sudah tegas dan firm begitu ya menyatakan bahwa Prabowo Subianto meminta Sri Mulyani untuk kembali mengisi posisi Menteri Keuangan untuk mengurus APBN pada periode 2024-2029 pada pemerintahan Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Jadi memang kalau yang kita lihat juga selain ada Menteri-Menteri Jokowi juga ada beberapa kalangan politisi seperti misalnya ada Ketua Umum PAN, Sulki Filih Hasan, kemudian juga Ketua Umum Partai Gokar, ada Bah Lila Hadalia, kemudian juga ada Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Tentu Juno dan juga Saudara yang menjadi pertanyaan bagaimana kemudian nasib-nasib dari beberapa partai yang belum masuk ke dalam kabinet. Kalau yang ditanyakan kepada Prabowo Subianto kemarin memang ada beberapa partai begitu yang kemudian mengirimkan teknokrat atau profesional saja. Dan ini diapui Prabowo juga bukan hal yang buruk bahkan menyebut baik begitu. Salah satu contohnya misalnya Prabowo Subianto menyebutkan untuk salah satu contoh partai yang kemudian memberikan profesional gitu yang untuk kemudian masuk ke dalam kabinetnya adalah PKS. Nah yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan PDIP dan ASDEM. Kalau PDIP sendiri ini berdasarkan keterangan dari Jubir PDIP, ada Cikoh Hakim mengatakan bahwa dengan kemudian menunggu pertemuan dengan Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP perjuangan barulah nanti bisa dilihat bagaimana kemudian dinamika dan eskalasi apakah nantinya PDIP perjuangan akan ikut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Tapi kembali lagi ini masih tergantung dari lima hari ke depannya karena pelantikan kita ketahui akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Sedangkan untuk NASDEM, saudara, kalau dari keterangan wakil partai NASDEM, Saan Mustafa ini merasa pihaknya sudah tahu diri bahwa komposisi kabinet ini diisi terlebih dahulu oleh partai-partai yang sudah mendukung Prabowo Gibran sejak awal pemilu atau Pilpres 2024. Sehingga memang nampaknya tidak masalah begitu ya apabila kemudian nanti di dalam kabinet ini partai NASDEM belum bisa berkontribusi. Jadi Juno dan juga saudara kita nantikan kalau dinamikanya nanti seperti apa karena kalau sampai sekarang ini sepertinya belum ada persiapan yang terlalu terlihat sejak pagi. Namun sepertinya pada pukul 2 siang nanti baru kelihatan bagaimana kemudian Prabowo Subianto akan menyambut beberapa calon menteri dan calon wakil menteri yang akan ia konfirmasi kembali kesediaannya untuk masuk dalam kabinetnya. Juno. Ya Renata untuk saat ini ada 49 nama yang telah dipanggil lalu seperti apa nanti dan juga hari ini juga ada rencana akan memanggil sejumlah nama untuk menjadi calon menteri ataupun calon wakil menteri. Lalu seperti apa setelah pemanggilan agenda dari Prabowo untuk para calon menterinya itu? Iya kalau yang selama beberapa hari kebelakang ini kalau kita dengar juga dari pernyataan ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa setelah melakukan pertemuan nantinya Prabowo Subianto juga akan memanggil kembali calon menteri dan calon wakil menterinya untuk mengikuti pembekalan. Rencananya lokasinya ini berada di kediaman Prabowo di Hambalang Jawa Barat tetapi ini masih kita tunggu lagi konfirmasi untuk jam berapa kemudian juga teknisnya akan seperti apa. Karena memang tentu untuk kemudian memastikan apabila nanti calon-calon menteri ini sudah bersedia atau tidak baru kemudian bisa melanjutkan ke agenda selanjutnya yakni pembekalan yang rencananya akan dilakukan di Hambalang. Jadi kita pantau saja siapa kemudian nama-nama baru yang akan datang pada hari ini di kediaman Prabowo di Kertanegara pada pukul 2 siang nanti. Terima kasih atas laporan Kampanda Jurnalis Kompasivi Renata Panggalo dari Jalan Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta Selatan.